Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat portal energy atau kasus dominan. Di sini bukanlah pilih kartu, jadi kemungkinan tidak resonate-nya itu akan sangat besar untuk diri Anda. Jadi bila mana jika reading-nya saya ini sudah terasa tidak sesuai seperti kasus yang kamu alami, berarti pembacaan saya ini bukanlah ditujukan untuk diri kamu lagi, melainkan ditujukan untuk orang lain ya. Mohon tidak perlu sampai baperan, apalagi ngomel-ngomel di kolom komentar. Sementara reading-nya juga belum tentu ditujukan untuk diri kamu juga ya. Oke, bayangin aja ribuan orang yang nonton video saya ini, tidak mungkin mereka semua itu memiliki nasib ataupun kasus yang sama, pasti ada orang yang beda-beda lah ya. Oke, untuk lebih akurat atau lebih resonate ke energi kamu satu orang aja ya, lakukanlah persona reading dengan diri saya. Kenapa? Karena di dalam persona reading itu butuh foto kamu yang jelas, rasio nama lengkap jadi ya umur ya, supaya bisa difokuskan ke energi kamu satu orang, si penanya itu aja. Kalau di general reading ini ya, itu energinya bisa random. Kadang-kadang di menit tertentu terasa resonate untuk diri kamu, tapi di menit tertentunya lagi terasa tidak resonate ya. Ya berarti yang di menit berikutnya itu kan adalah milik orang lain, bukan milik kamu, karena general reading energinya itu kolektif, beragam-ragam, variatif ya. Oke, energi banyak orang. Dan memang persona reading itu adalah layanan berbayar ya, karena sangat menguras energi dan tenaga banget ya. Jadi, wajib dikenakan layanan berbayar dan orang yang mencari saya untuk melakukan persona reading, ya udah pasti mereka itu memiliki masalah ya. Kalau tidak memiliki masalah, ngapain juga mereka mencari saya ini persona reading. Nah, kalau untuk general reading ya, ini energinya itu bisa vice versa kebalik-balik move and flow. Sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi, dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Dan reading-an juga bisa bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak ada batasan waktunya. Kapanpun kamu menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh ya, meskipun reading-an saya ini dibuat ya di bulan November. Tapi kapanpun kamu ketemu dan menontonnya juga boleh ya. Oke, berarti energi kamu ini sedang ketarik di saat itu ya. Genderless itu adalah unisex. Tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, siapapun diri kamu boleh ikut reading-an saya ini. Tema yang akan kita angkat kali ini adalah, apa pesan jujur yang mau dia sampaikan kepada diri kamu di bulan November lah. Terutama lah ya, oke. Dan, kali ini saya tidak akan menyertai saran pesan untuk diri kamunya ya, oke. Karena ini adalah pesan dari dia aja. Mau apapun, itu adalah urusan kamu. Saya hanya menyampaikan pesan dari dianya doang. Ya, sembari saya akan ceritakan kronologisnya untuk diri kamu ya. I want to feel that way again, ya. Saya ingin merasakan seperti itu lagi. Nah, merasakan seperti apa, ya mungkin aja cuma kamu dan si doi yang tahu aja deh. Kayaknya si doi ini kan masih ingin mengulang kembali ya, memori-memori kenangan-kenangan lama yang indah dengan diri kamunya tersebut. Oke, I want to feel that way again. Dia ingin merasakan kayak sesuatu yang indah-indah seperti yang kemarin lagi bersama dengan diri kamunya tersebut. Karena, menurut dia ya, saat menjalani hubungan dengan diri kamu ya, itu adalah sesuatu yang indah. Ini ditujukan kepada orang yang sudah meninggalkan koneksi ya, atau sudah memutuskan untuk pergi dan memisahkan diri dari diri anda ya. Tapi orang ini sudah nampak sangat jelas, I want to feel that way again. Dia ingin mengulang kembali kayak cerita lama yang indah-indah dengan diri kamunya lagi. Mungkin aja dia itu kangen kepada kamu atau kayak gimana kan. Dia ingin merasakan sesuatu yang luar biasa, beautiful, indah ya, bersama dengan diri kamu kayak kemarin tersebut. Ini kayaknya ya, apapun yang kamu berikan di dalam hidup dia, kayaknya adalah sesuatu yang menyenangkan banget. Saya lihat kemarin tersebut. Tapi kenapa orang ini malah pergi meninggalkan diri kamu? Nah, ini kan, yang jadi pertanyaan. Klarifikasinya di sini ada katu empress. Oh, rupanya nurturing ya. Perawatan nurturing ya, di sini. Ini, ini tipe-tipe orang yang manja banget ya, kalau boleh saya bilang. dia ingin merasakan kasih sayang kamu, perhatian kamu lagi, saya lihat seperti di empress tanggung jawab kamu. Misalnya, kalau dia itu lapar, kamu yang masak untuk diri dia. Dia itu sakit, kamu yang belikan obat untuk diri dia. Pokoknya, wah, melayani dia lah. ibaratnya kayak gitulah ya. Oke, tampak banget kamu ini ya, sangat mencintai si doi banget. Oke, dilihat dari katu di empress ini, tampak banget kamu begitu sayang kepada si doinya tersebut ya. Sampai kamu begitu memanjakan dia seperti anak kamu sendiri. Pokoknya di mata kamu, dia ini pernah menjadi orang yang sangat berharga banget ya. Sampai kamu bertanggung jawab habis-habisan ya, menafkahi dia, saya lihat juga bisa. Oke, dia kalau memiliki masalah apa-apa, kamu juga yang bantu dia selesaikan, kan. Oke, dan dia ingin merasakan kasih sayang kayak gitu lagi. Kenapa ya? Karena di luar sana, dia tidak bisa menemukan hal seperti ini dari orang lain. Kecuali dari diri kamu seorang aja. Makanya, I want to feel that way. Again ya, saya ingin merasakan telukkan hangat kamu, kasih sayang kamu, perhatian kamu, masakan-masakan kamu yang lezat. Kamu masakin buat saya. Saat aku sakit, kamu juga yang belikan obat untuk diri saya. Kamu juga yang selalu memanjakan saya. Aku ingin merasakan hal kayak gitu lagi dari diri kamunya tersebut. Nah, kayak gitu ya. Oke. Ini ada perwakilan dari simbol jodhia Taurus dan Libra. Disclaimer. Jika saya menyebutkan jodhia, belum tentu orangnya itu benar-benar berjodhia Taurus ataupun Libra ya. Kenapa sejatinya reading-nya saya ini ditujukan untuk 12 jodhia sekaligus. Oke. I am grateful for the spiritual lesson. Saya merasa bersyukur atas pelajaran spiritual ini ya. Berarti ini orang udah kena batunya. Ini orang kayak udah mendapatkan hidayah ya, saya lihat ya. Makanya dia ingin kayak mengulangi ya hal-hal indah yang terjadi antara diri kamu dengan diri dia kemarin lagi. Di luar sana dia tidak bisa menemukan orang-orang seperti diri kamu. Dan itu menjadi sebuah karma hidayah tamparan keras untuk si doinya tersebut. Hal yang indah seperti di-empress kasih sayang, men-nurturing, men-service ya. Oke. Bertanggung jawab, merawat. Semuanya itu cuma bisa dia dapatkan dari diri kamu. Makanya setelah bisa memutuskan untuk bisa pergi dari diri kamunya tersebut, mungkin aja ya, karena spiritual lesson kan, atau karma, atau berupa hidayah yang dia terima ya. Ini orang pernah merasa tidak cukup, merasa tidak terima kasih, merasa tidak bersyukur atas perhatian dan kasih sayang kamu tersebut. Sehingga dia mau mencari sesuatu yang lebih di luar sana. Dan akhirnya, apa yang terjadi? Tidak dia dapatkan. Dan inilah hidayah yang dia dapatkan. Dan dia mengatakan, I am grateful for spiritual lesson. Aku merasa bersyukur dengan pelajaran spiritual ini ya. Karma atau hidayah ini ya. Kenapa? Melalui hidayah ini, melalui diriku, meninggalkan diri kamu, aku mendapatkan hidayah, mendapatkan karma, dan karma ini, hidayah ini, yang membuat diriku ini jadi terbangun, jadi sadar bertapa berartinya diri kamu ini. Oke? Dan kita akan tarik kartu tarotnya ini, dan untuk melihat di sini ada kartu Nine of Swords. Aku begitu merindukan diri kamu hari ini. Setiap malam, sebelum tidur, aku selalu membayangkan wajah kamu, perhatian yang kamu berikan, apalagi di saat aku melihat di samping tempat tidur saya, tidak ada di diri kamu rasanya saya ini stres banget, saya merasa kesepian banget. Apalagi kalau hari ini saya sudah memiliki pasangan, saya merasa tertekan dengan pasangan baru saya. Setiap malam, begitu melihat, mau tidur, melihat ke samping ranjang saya, itu bukan kamu, melainkan orang lain, saya ini merasa sangat kecewa banget. Melihat orang lain tersebut membuat diriku menjadi semakin rindu dengan diri kamu ini. Saya sampai kadang-kadang tidur memimpikan diri kamu. Oke? Tidurku ini terganggu beberapa orang dari si doi tersebut mengalami insomnia karena memikirkan diri kamu terus. Kalaupun tertidur, suka memimpikan diri kamu ini. Oke? Wah, setiap malam saya lihat dia stres, pusing, memikirkan diri kamu. dia takut kehilangan diri kamu, makanya dia ingin kembali lagi seperti kemarin tersebut, mendapatkan perhatian, kasih sayang dari diri kamu lagi. Dia ingin. ibaratnya karma ini telah membuat dia itu sadar. Kayak gitu. Oke, ini ada jodiac gemini ada di sini, kemudian saya akan tarik lagi kartu berikutnya. my life is not together as it seems. Maksudnya di sini, hidupku tidak baik-baik aja seperti yang terlihat. Mungkin aja ini orang suka memposting sesuatu yang enak-enak ya, atau memposting sesuatu yang bahagia, makan enak, pergi jalan-jalan di sosial media dia, di Facebook dia, di Instagram dia, story-story dia. Tapi percayalah ya, kalau kartu ini udah muncul ya, my life is not together as it seems. Hidupku ini tidak seperti apa yang terlihat. Oke, makanya jangan kita selalu gampang percaya terhadap postingan seseorang di sosial media. Postingan itu bisa menipu. Ngakunya beli mobil baru, eh tau-taunya numpang selfie kepada mobil orang lain, ngakunya dia itu jalan-jalan liburan ya, bersama keluarganya, eh tau-taunya uang liburan itu kan dikeluarkan oleh keluarganya sendiri. Tapi dia yang ngaku itu adalah duit dia. Nah, kayak gitu. Namanya sosial media itu kan dunia tipu-tipu kan. Ini ibaratnya dia itu mengaku mengirimkan pesan kepada diri kamu, hidup dia ini sedang tidak baik-baik aja. Mungkin ya di sosial media postinganku ini terlihat enak-enak, baik-baik aja. Tapi sesungguhnya di balik postingan saya itu yang terlihat enak-enak, hidupku ini kan berbeda. Kebalikannya 180 derajat postingan itu hanya untuk menutupi supaya orang tidak tahu kalau hidupku ini sedang ada apa-apa. Kayak gitu. My life is not together, it seems ya. Hidup saya ini tidak seindah seperti yang kelihatan di sosial media, seperti yang terdengar oleh diri kamunya tersebut. Kita yang dewasa dikit lah ya. Kalau tidak dewasa, ya apa boleh buat? Berarti salah kamu sendiri kan? Oke. Kita lihat klarifikasi dari kartu My life is not together as it seems. Ada apa ini? Saya lihat ya. Nine of Pentacles. Ya, hidup dia ini sedang memerlukan masalah keuangan. Dia sedang berusaha untuk membebaskan diri. karena kartu ini adalah kartu orang yang sedang ingin membebaskan diri dari keuangan. Oke. Dia sedang memiliki masalah keuangan dan sedang ingin melepaskan diri, sedang ingin membebaskan diri dari keuangan dia tersebut. Dan kalau ditanya ini orang, apakah dia sudah punya pasangan atau tidak? Jawabannya masih belum. Kenapa? Ini kartu orang yang sendirian jomblo. Lihat sendiri. Oke. bagaimana dia itu bisa memiliki pasangan kalau uang aja dia itu enggak ada? Gimana dia bisa jalan dengan pasangan dia tersebut? Mungkin bisa lah kalau postingan di sosial media dia itu pura-pura menggandeng seseorang cewek, menggandeng seseorang cowok. Kemudian diposting di sosial media di Facebook lah, di Instagram lah, di Telegram lah, di WhatsApp lah. Ngaku ini my lope-lope ya, girlfriend baru saya, kekasih baru saya begini, begitu, begono. Tapi ini tidak pantesan ya. Hidup dia ini sedang sendirian aja karena sedang memiliki masalah keuangan. Tapi postingan dia kayaknya selalu ya menonjolkan atau menampilkan seolah-olah hidup dia itu sedang banyak duit, dia itu memiliki kekasih sedang dekat dengan seseorang, tapi di belakangnya dia itu masih jomblo. Antara dia dan orang tersebut mungkin aja masih temenan biasa. Karena gimana orang tersebut bisa menerima dia sebagai pacar. Uang pun dia itu nggak ada. Dia itu sedang dalam masa-masa struggling, ingin melepaskan diri, ingin membebaskan diri dari masalah finansialnya tersebut. Kayak gitu lah ya, contoh-contohnya. Ini ada simbol perwakilan dari jodhia Virgo ada di sini. kemudian saya akan tarik lagi kartu berikutnya di sini ada kartu apa lagi? Kartu apa lagi? Ayo. I want I know that I crossed the line with you. I know that I crossed the line with you. Aku tahu aku telah kelewatan batas dengan diri kamu. Aku tahu aku telah kelewatan batas. Apapun yang dia lakukan kepada diri kamu kemarin tersebut ini sudah keterlaluan banget. Dan dia sadar makanya I am grateful for the spiritual lesson. Tadi kartu ini udah keluar ya. Makanya dia itu kena hidayah, kena karma. Mendapatkan tamparan dari alam semesta. Karena udah kelewatan batas. Dia memperlakukan diri kamu. Sekarang hidup dia itu susah ya. Oke. Dia kangen kepada diri kamunya tersebut. Dia mendapatkan karma, hidayah, teguran dari Tuhan. Karena tidak tahu berterima kasih atas kebaikan kamu, nurturing kamu, perawatan kamu, tanggung jawab kamu. Hari ini hidup dia itu kan kayak mengalami tekanan batin. Oke. Tekanan batin kadang-kadang suka nangis sendirian, tidak bisa tidur di malam hari, insomnia, memiliki masalah keuangan, stress lagi saya lihat ya. Oke. Dan hari ini apa yang terjadi kepada diri dia membuat dia itu sadar kalau dia itu sudah kelewatan batas di dalam memperlakukan diri kamu kemarin tersebut. I know that I cross the line with you. Aku telah melampaui batas dengan diri kamu. Aku telah berbuat sesuatu yang tidak sepantasnya, tidak sepatutnya kepada diri kamu tersebut dimana sesuatu yang aku perbuat adalah sesuatu yang sangat tidak menghargai tidak berterima kasih atas kebaikan diri kamu. Ini orang kayaknya pernah mengalami sebuah kesuksesan saat dia bersama dengan diri kamu kemarin itu. Dia pernah mendapatkan sebuah kesuksesan dan kamu membawa energi hoki. Membawa energi kesuksesan di dalam kehidupan dia ini. Tapi dia tidak menghargai setelah dia itu sudah sukses dia maunya mencari orang lain yang lebih baik lagi serakah dianya tersebut. Kayak gitu ya. Oke. Makanya keterlaluan banget. Itulah kenapa dia memilih untuk meninggalkan diri kamu ya. Memilih untuk memisahkan diri dan pergi dari diri kamu karena dia berharap ada sesuatu yang lebih baik lagi dari diri kamu. Kenapa orang bisa selalu mengharapkan ada yang lebih baik dan lebih baik? karena di dalam hatinya itu kan rakus serakah congkak orangnya tersebut. Klarifikasinya di sini saya akan tarik dan melihat dia mencari orang baru mencari peluang baru mencari harapan baru yang jauh lebih baik dibandingkan diri kamu tersebut kemarin itu. Saya lihat beberapa orang ini dia meninggalkan diri kamu kemarin tersebut karena dia merasa percaya diri banget kepedean banget dianya dia bisa mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik jauh lebih perfect jauh lebih sempurna daripada diri kamu tersebut padahal yang terbaik sudah datang di dalam kehidupan dia yakni diri kamu tapi dia merasa kayak nggak puas berharap lagi dianya itu tongkat ini keharapan berharap sesuatu yang baru yang lebih baik lagi yang jauh lebih bisa membawa hoki lagi jauh bisa mendatangkan uang yang lebih banyak jauh lebih cantik jauh lebih ganteng dia kayak gitu ini rakus orangnya oke tidak berhenti dia itu berpuas diri tidak berhenti dia itu bersyukur atas keadaan yang sudah nikmat dia itu udah diberi kenikmatan melalui kehadiran diri kamu di dalam hidup dia makanya dia meninggalkan diri kamu demi mencari sesuatu yang lebih indah lebih baik lebih perfect lebih sempurna daripada diri kamu dan ini ternyata adalah tindakan yang sudah kelewatan batas karena sampai kapanpun manusia tidak pernah diajarkan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang rakus untuk menjadi orang yang serakah oke saat dimana manusia itu udah kelewat atau sudah terlampau serakah maka rejekinya itu akan dihentikan oleh Tuhan segala sesuatu di dalam hidup mereka tersebut akan di stop di blokir oleh Tuhan baik rejeki jodoh saya lihat makanya hidup orang yang satu ini sekarang mendapatkan banyak masalah kegagalan kegagalan hidup masalah terutama dalam masalah uang masalah jodoh juga sedang dia hadapin di dalam hidup dia tersebut dan sedang dia berusaha untuk membebaskan diri dari masalah finansialnya ini karena dia tidak tahu bersyukur selalu mengharapkan seseorang yang jauh lebih baik lebih baik lagi lebih baik lagi merasa tidak cukup tidak cukup dan tidak cukup makanya tamparan atau karma ini diberikan oleh Tuhan kepada diri dia karena untuk membuat dia itu sadar dan akhirnya ini orang sadar saya lihat tersadar I am grateful for the spiritual awakening dia belajar dari keadaan kayak gini inilah yang mau dia sampaikan kepada diri kamu aku telah banyak belajar dari karma yang aku dapatkan hidayah yang aku dapatkan untuk mengajariku untuk bisa lebih bersyukur karena sekarang hidupku ini derajatku ini sudah kembali turun lagi ke bawah saat kemarin derajatku ini diangkat dimuliakan oleh Tuhan aku tidak tahu mensyukuri tidak tahu berterima kasih atas kehadiran diri kamu setelah aku tidak tahu berterima kasih derajatku ini di dijatuhkan oleh Tuhan dihinakan oleh Tuhan dan ini membuat diriku itu sadar kalau ternyata selama ini aku telah bersalah dan kesalahanku ini udah fatal udah kelewatan batas aku kepada diri kamu udah kelewat congkak lah ya atau udah kelewat rakus kelewat serakah kalau aku ini udah kelewat perfeksionis mengharapkan yang lebih dan lebih lagi dan sekarang apa yang aku dapatkan jong tidak ada yang diriku dapatkan nah kayak gitu ya ini ada Aries Leo Sagittarius ada disini kemudian kartu terakhir kita akan tarik lagi dan kita akan melihat ya I wish I had treat you better kan ini nyambung banget ya saya lihat ya aku berharap bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik ini orang kayaknya benar-benar udah sadar ya udah ketampol banget oke udah sadar banget karena hari ini kan dia sudah menyesal banget seandainya kemarin tersebut dia bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik maka hidup dia tidak perlu hancur kacau balau rusak berantakan punya masalah keuangan kayak gitu kalau dia memperlakukan kamu dengan baik makanya I wish I had treat you better aku berharap bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik oke kalau kamu memberikan kesempatan kepada diriku yakinlah percayalah aku mohon kepada diri kamu untuk percaya kalau kali ini aku tidak akan memperlakukan kamu dengan kelewatan batas seperti kemarin lagi aku akan bisa lebih menghargai diri kamu aku akan memperlakukan kamu dengan lebih baik mungkin aja diriku ini akan merajakan ataupun meratukan diri kamu sekarang oke dan tidak akan mengharapkan sesuatu yang lebih baik lebih indah lagi tidak akan serakah lagi kayak kemarin aku akan lebih bisa bersyukur akan kehadiran diri kamu di dalam hidupku oh mantap cuy ya kita akan lihat klarifikasinya disini oke klarifikasinya ini apa ayo 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 kartu terakhir ya nyambung banget siapapun orang yang suka nonton video tarot pasti udah tau ini kartu rekonsiliasi aku ingin rekonsiliasi dengan diri kamu aku ingin minta maaf kepada diri kamu aku ingin balikkan lagi dengan diri kamu dan saat kalau kamu bisa menerima diriku lagi kembali ya aku ingin memperlakukan kamu dengan lebih baik lagi tidak seperti kemarin lagi mungkin aja aku akan merajakan atau meratukan diri kamu kalau kamu memberikan diriku kesempatan aku akan memperlakukan kamu dengan lebih layak lebih pantas untuk membayar perbuatanku kemarin tersebut ini orang kayaknya dia itu ingin balik lagi kepada diri kamu dan saat balik lagi dengan diri kamu dia itu akan memperlakukan kamu dengan lebih baik lagi mungkin aja saat dia akan mencari diri kamu balikkan dengan diri kamu dia itu akan memberikan sebuah oleh-oleh buah tangan hadiah untuk diri kamu sebagai tanda dia itu minta maaf sebagai tanda dia itu sudah sadar dia itu sudah kena tampol dan sekarang kehadiran kamu di dalam hidup dia meninggalkan kenangan-kenangan yang sangat indah banget yang sulit dia lupakan ini adalah memori-memori indah siang malam dia selalu keingat akan diri kamu kalau keingat dia itu galau oke sampai tidak bisa kerja tidur pun nggak bisa saya lihat ya di sini ya dan dia mencari orang yang lebih baik daripada diri kamu ternyata tidak ada yang ada orang yang lebih bobrok daripada diri kamunya tersebut dan sekarang hidup dia itu kan kena masalah keuangan dia masih berharap untuk bisa diterima oleh diri kamu lagi inilah pesan yang ingin dia sampaikan aku ingin rekonsiliasi dengan diri kamu kamu meninggalkan kenangan yang sangat indah di dalam hidupku aku ingin kembali lagi kepada diri kamu berdamai aku ingin mendapatkan kamu lagi dan saat aku mendapatkan diri kamu lagi I wish I had trick you better aku berharap bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik lagi tidak seperti kemarin-kemarin mungkin aja aku akan selalu gantian kali ini kamu yang kemarin tersebut selalu menerturing diri saya merawat diri saya akan gantian izinkan diriku yang hari ini merawat dan menjaga diri kamu kamu tidak perlu menjaga diri saya sebagai ungkapan maaf dari diriku balas budi izinkan aku membalas kebaikan kamu sebagai tanda aku telah menyesal aku minta maaf maka kali ini kamu tidak perlu merawat diri saya lagi tapi gantian akulah yang ingin merawat diri kamunya tersebut akulah yang ingin menerturi diri kamu merajakan dan meratukan diri kamu karena di mataku diri kamu ini sangat berharga dan aku barusan sadar hari ini setelah aku memilih memutuskan dan berpisah pergi dari diri kamu aku barusan merasa bersalah merasa diri kamu ini sangat berharga dan tidak layak diperlakukan dengan kelewatan batas nah kayak gitu ya ini ada jodiac Scorpio ada di sini dan sekarang kita akan melihat inisial yang terkait di pembacaan kita kali ini adalah apa ya inisialnya itu bisa jadi datang dari nama depan tengah belakang atau nama pekerjaan plat mobil plat motor saudara sepupu keluarga orang tua atau nama kamu sendiri yang ketarik di sini juga boleh atau nama panggilan dia atau huruf yang ada di inisial ini ada di dalam nama nama si doi kamu tersebut o bentar ini jatuh satu ada f kemudian ada b ya b ini ada z ada i kemudian ada q kartu berikutnya lagi ada l kartu berikutnya ini ada d ada m dan ini ada z ya wah oke inilah pembacaan kita kali ini dan saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih bagi teman-teman semuanya ya yang telah sudi kiranya mensupport dan mendukung channel saya ini dengan cara klik subscribe like komentar positif ya dan sudah melakukan personal reading dengan diri saya ya doa saya yang terbaik untuk diri kamu semua ya akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu I see you again very soon on the next video salam cara penuh kedamaian sadu 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 selamat menikmati